Hai pemirsa, ini aku lagi di kantor aku. Jadi ini kantornya Baby Yata Dekdi sama Judara Kosmetik. Ini sebenernya dia kayak lemari gitu. Tapi di dalem sini dia ada kamar mandinya. Jadi kamar mandi kantor di sini nih. Nah ini kamar mandi kantor aku. Ada toilet, shower. Kalau misalnya mereka mau mandi, bisa mandi di sini. Terus biasa juga kalau habis berenang, mandinya di sini gitu. Terus ini kantor aku. Yuk aku kenalin yuk. Nah ini ada display-nya kosmetik aku nih. Jadi ini jedar kosmetik display-nya di sini. Tapi ini lagi... Ya ini kalau aku pakai ini buat apa El? Buat shooting. Namanya apa El? Tripod. Tripod. Oke yuk kita masuk ke sini yuk. Ini ada ruang tamunya. Jadi ini buat duduk-duduk nonton TV di sini. Ini TV-nya. Tapi TV room bukan di sini ya El? Nah ini ada Rudy. Halo Ruth. Rudy ini biasanya yang keliling. Kalau kosmetik kan ngecek ke toko-toko. Nah ini ada Dewi. Ini ada Moose. Moose komputernya rame banget. Ini kan stok-stok produk. Tapi kalau roti kan fresh. Jadi roti itu dari pabrik langsung disebar ke booth. Ke toko-toko gitu. Terus langsung online. Jadi kalau roti itu fresh. Kalau kosmetik naruhnya di sini. Ini kosmetik aku nih. Ada lip matte. Blush me. Ada air cushion. Ada lipstick. Ada pensil alis. Eyeliner gitu. Ini foto dulu apa. Jedar kosmetik pernah foto sama Pairos. Donita. Selfie Kitty. Fitri Tropica. Ristitagor. Jedar gitu. Tau main-main menjalani bisnis yang tengah ditekuninya. Jessica Iskandar perlahan namun pasti. Mengembangkan sayap dengan membuka usaha di bidang lain. Lantas apakah itu pertanda bahwa ibu satu anak itu sudah mempersiapkan diri untuk pensiun dari dunia hiburan tanah air? Emang serius. Kalau gak serius mah jalan bisnis. Kalau ini kan udah ada PT gitu kan. Jadi biar jelas bisnisnya gitu. Jadi bikin PT. Sambil jalan aja sih. Sebenarnya ini kan udah jalan udah 3 tahun gitu. Jadi sambil jalan, sambil belajar gitu. Sambil kerja juga. Jadi ya entertainment tetap jadi hobi aku. Terus kalau bisnis jadi mata pencarian gitu. Seperti pebisnis lainnya wanita 31 tahun ini tidak langsung sukses begitu saja. Diakui banyak proses yang telah dilalui. Salah satunya adalah perah ditipu rekan bisnis. Ketipu pernah. Pernah ketipu pastinya. Tapi ya namanya bisnis pasti ketipu atau gak ketipu itu udah bagian dari perjalanan. Jadi ya harus dilewatin, fix the problem, terus move on. Jadi biar bisa jalan terus. Kini jalur bisnis telah digeluti. Tak ingin berpangkut tangan pada dunia keartisan. Rencana kedepannya adalah membuka usaha kuliner untuk kalangan menengah ke bawah. Apakah itu? Nextnya pengen punya warteg, apa restoran gitu. Warung gitu. Warung gitu. Jadi kayak mungkin gak kayak yang restoran mewah gitu. Tapi pengennya kayak warung gitu. Terus makanannya juga makanannya yang lebih sehat, yang bersih. Terus tanpa MSG, tanpa bahan-bahan kimia, tanpa micin, tanpa pewarna. Jadi pengennya punya warteg warung yang sehat, murah. Bisa dijangkau banyak orang gitu. Terima kasih sudah menonton!